Kita ke berita lain, pemirsa hujan yang mengguyur ibu kota dan sekitarnya menyebabkan gejolak di beberapa pintu air, termasuk di pintu air Manggarai, Jakarta. Dan saat ini kondisi muka air di pintu air Manggarai terpantau berada pada ketinggian 720 cm, yang artinya masih dalam status siaga 4. Memasuki puncak musim hujan, curah hujan di puncak Bogor, Jawa Barat mengalami peningkatan, sehingga debit air di pintu air bendungan Katulampa mengalami naik turun, yang berakibat kawasan ibu kota harus bersiap menerima air kiriman. Meskipun sempat berada dalam status siaga 3, ketinggian muka air di pintu air Manggarai sudah kembali kepada siaga 4. Sebagai langkah antisipasi bencana banjir, mesin pintu air Manggarai tidak ada masalah, karena pihak pengelola selalu melakukan perawatan dan pengecekan secara berkala. Sejumlah pengendara motor memilih terowongan atau underpass untuk meneduh ketika hujan. Di underpass Truno, Joyo, Jakarta Selatan, Kamis pagi tadi, banyak pengendara motor memakirkan kendaraannya. Akibat ulah pengendara motor yang berteduh ini lalu lintas menjadi tersendat. Sebelumnya, aparat kepolisian telah mengaktifkan kembali satgas banjir yang salah satu fungsinya adalah menilang pengendara motor yang berteduh sembarangan. Sangsi yang dikenakan berupa pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak 250 ribu rupiah. Terima kasih telah menonton!